Terima kasih telah menonton. 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 Apa? Bisa gak sih? Sabar Denny, sabar. Saya bisa ganti pembela tidak ini? Bisa aja diganti kalau emang dari klien tidak setuju. Dan tidak berkenan mau diganti. Janganlah yang mulia. Saya masih mau ditutup ngebela. Saya akan usahain ngebela saudara Denny Sumargo. Kita fokus, kalau begitu langsung saja. Saya minta hadirkan saksi dari tadi. Hanya bukti-bukti saja tapi tidak ada saksi. Nah, gitu. Denny Sumargo silahkan kamu kembali ke bangku pembela. Silahkan. Oke, sekarang dijemput saksi kunci pada malam hari ini. Wow. Wow. Bapak, apa kabar? Kasetok! Kasetok! Bukan Kasetok. Bukan Kasetok. Nah, Bung Elia. Siap. 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 Kamu sembarangan ngomong. Kamu ditonjok sama dia liver, kamu pindah ke kepala. Silahkan. Kita pindah kedatangan Bung Elia Kadam. Wah. Nyanyi? Nyanyi? Nyarik! Iya! Boleh diri? Bung Elia Spikal seorang legenda tinju Indonesia. Lahir di Saperua, Maluku. Saperua, Maluku. Benar. Dan menjadi pintu profesional pertama di Indonesia yang berhasil meraih gelar internasional di luar negeri pada kejualan OPBF 19 Mei 1984 di Seoul Korea Selatan. Iya betul. Dulu lawan judocun pertama ya? Iya, judocun pertama. Bener ya, dulu sempet terakhir kalah sama Kausai Galaxy. Ya, tapi merebut ulang lagi. Habis itu merebut ulang lagi? Iya. Ya itu dia. Yang Mulia tau banget tadi lawan siapa-lawan siapanya. Wah, saya ngefans banget sama dia. Nonton langsung Yang Mulia ada waktu siarannya waktu itu? Dulu kan banyak kan di luar negeri, tapi disiarkan di Indonesia. Oh, dikit-kit-kit. Yang Mulia udah nonton itu. Udah. Wow! 84. Wow! Udah iya. Tua iya. Hahaha! Lu ngerti ini, Elias Bikal. Hahaha! Oke, Bu Elias Bikal mendapat julukan di Exorcet. Karena pukulan hook dan juga uppercut kirinya terkenal cepat dan keras. Iya, betul. Tapi kalau kanannya sendiri gimana, Bu Elias? Kalau kanan itu kalau jab, kalau musuh dimasuk ke dalam. Baru bisa kenal pusing juga. Pusing juga. Yang Mulia kayaknya mau nyoba nih. Jangan coba-coba di tangan kiri. Kalau masuk salah-salah pukulan, saya masuk di pukulan. Ape kartu selangsung. Jangan. Tapi ini, Pak, ada foto-foto Bung Elias Bikal waktu sedang bertinju. Mana? Coba kita lihat. Ini kita lihat foto-fotonya. Wow! Ini sabuk apa, Bung Elias? Ini sabuk apa? IBF. Oh, IBF. Ini sabuk Gucci? Bukan! Satu lantai. Wah! Lu bangga sekali kalau lihat Bung Elias. Ya, saya mau tanya hubungannya dengan Denny Sumargo. Apa Anda kenal dengan seorang Denny Sumargo, Bung Elias? Saya kenal. Dia senang sama saya. Karena dia lihat orang punya hatinya baik. Dia senang untuk main film saya itu. Oh, main film. Tapi Anda pernah jadi korban arogan dari Denny Sumargo tidak? Tidak. Maaf. Benar kan, Yang Mulia? Ya. Kamu nggak ada manfaatnya. Sabar dulu. Apakah Bung Eli pernah ada adu tinju dengan Denny Sumargo? Tidak juga. Tidak juga. Orangnya baik, orangnya. Ah, apa saya bilang? Regen. Jadi, ini apa sebetulnya sih? Udah lah, dia hukum ini. Tanya dulu. Baik, saya ingin membela Yang Mulia. Ya, tadi juga kita mendengar dari Bung Elias Pikal. Bahwa ternyata ada film. Lagi ada proyek ya. Bersama Denny Sumargo dan juga Elias Pikal. Ya. Proyeknya apa, Gen? Jadi, proyeknya itu mereka lagi membuat series Yang Mulia. Series Elias Pikal. Perjalanan hidup dari Elias Pikal yang diperankan oleh Bapak Denny Sumargo ini. Akhirnya Denny Sumargo sempat menolak memenangkan karakter Elias Pikal. Kenapa lo akhirnya menerima tawaran ini, Gen? Saya tidak mau menghancurkan karir saya, Yang Mulia. Maksudnya? Beliau ini terlalu besar untuk acting saya yang terlalu kecil. Waduh. Karena beliau ini 12 kali juara dunia, Yang Mulia. Yang Mulia sendiri pernah nonton pertandingan beliau. Saya juga pernah melihat beliau bertanding. Betapa besarnya seorang Elias Pikal di tahun 80-an. Saking besarnya ketika beliau bertanding jalanan sepi Yang Mulia. Itu saya saksikan sendiri, setiap Bunga Eli bertanding itu jalanan sepi karena semuanya nonton. Nonton di TV. Tapi Yang Mulia kita bisa melihat dulu ini mungkin teaser dari filmnya. Eh serisnya. Serisnya Elias Pikal ini. Serisnya Elias Pikal ini. Sebenarnya mukanya begitu sih. Tidak percaya saya dipuji. Beneran. Beneran. Tapi kan Bung Eli kan dominan kiri ya. Sementara Bang Denny kanan. Akhirnya untuk karakter itu ngelatih banyak mukul kiri ya? Bagaimana? Saya latihan mukul kiri 3 bulan sebelum proses syuting berlangsung. Latih mukul kiri. Dan sekarang kata udah jadi kadal ya. Kira. Kira. Kira kalau kiri. Kira kalau kiri. Kira-kira. Tapi ini berarti melatih kiri memang. Tapi kan lu juga memang dulunya terlatih sebagai fighter kan. Iya. Tapi tarungnya tarung bebas bukan tinju. Bukan tinju. Tinju itu susah sekali ternyata. Saya pikir gampang. Karena beberapa gerakan-gerakan itu memang tidak umum kita lakukan sehari-hari. Gerakan movementnya. Apalagi kidal. Cara memukulnya. Jadi saya harus mempersiapkan diri 3 bulan sebelumnya. Itu yang saya minta. Ketika saya akhirnya terima tawaran untuk jadi LS Pical. Tapi kulit dibuat maksudnya lebih dark ya? Kulit gelap. Jadi kulit itu dicet. Oh dicet. Saya penasaran nih Bung Eli. Bung Eli ini katanya dengan adil saya disini kan udah nunggu sampai 10 tahun ya? Saya sudah tunggu 10 tahun. Karena film ini sudah saya tunggu berjalan film ini untuk motivasi anak muda untuk menentup film saya. Jadi film ini memang Yang Mulia sudah 10 tahun mau digarap. Tapi berkali-kali gagal Yang Mulia. Gagal. Silahkan. Buat Bung Eli. Melihat Bang Densu memerankan Bung Eli nih. Bung Eli ngerasanya gimana nih? Ya saya rasanya yang cukup main film yang paling terbaik itu. Saya lihat semua film-film yang pakai saya untuk melakukan perjalanan. Dan sudah 10 tahun itu sudah gagal. Jadi saya yang paling senang sama Denny Sumarani. Ngapain? 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 Kenapa saya nggak diajak? Kenapa harus diajak? Saya tuh udah cocok banget. Jadi? Wajah Al-Yaroh Ali. Al-Yaroh Ali. Lengen Muhammad Ali. Jadi Bang Nen si lawan main di film itu. Itu maksudnya aktorkah atau atlet tinju profesional. Karena kan ada yang dibela tuh misalnya. Kalau atlet mungkin actingnya jadi gimana. Tapi kalau. Yang mana yang mau dibelain nih. Iya yang mana yang mau dibelain gitu Bang. Jadi di film ini. Itu. Atlet tinju. Petinjunya semua atlet tinju. Beneran. Beneran. Bahkan di film ini. Kita kepukul juga kepukul beneran. Dan itu udah resiko. Tapi nggak fatal banget. Karena kan kita adjust dari sarung tinjunya. Cuman. Donny Alamsyia sempat pingsan. TK. Bukan TKO. K.O. Pada saat. Lakukan syuting. Karena dia terkena pukulan kiri keras. Dari lawannya itu. Itu. Terjadi. Beneran K.O. K.O. dia sekitar. Lima. Bulannya. Baru. Itu lama. Lama banget. Itu. Lawannya apa. Itu lawannya. Tapi dia menarik. Om Mili jangan ketawa Om Mili. Om Mili jangan ketawa. Nyolong apa. Hei. 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 Jangan gini. 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 Jangan topi udah senior gitu juga. Kanannya masih sakit juga yang mulia. yang menariknya adalah ternyata banyak sekali pemain-pemain cash-cash yang main juga ada ada bu Kristina Hakim ya itu yang paling penting ada siapa lagi ada Dela Dahertian ya ada Darius Sinatria ada Alfie ada Om Almarhum ya Apakah ada peran pemerintah di film ini Oh bagus soalnya ini film seorang legenda dan prestasi membanggakan nama Indonesia ada nggak peran pemerintah perannya ada dari Connie jadi mereka memberikan juga bantuan dari data dan kebutuhan lain karena film ini harus berjalan sejalan dengan sejarah yang memang sudah ada itu dari Connie dari Connie kalau aku dijadiin film cocok nggak ya siapa aku aku kan mata nanti jangan mas story aja kalau mau kan gitu kan main lahir main bola jadi cadangan beres berlalu tinggak film pendek film pendek Bung Ely Bung Ely gimana melihat film ini Apakah ada air mata yang keluar kena melihat masa lalu Bung Ely di film ini di series ini ya saya rasa sedih sekali masa lalu saya masih kecil saya lihat di film itu dari disiksa sama orang tua juga lagi dipukul-pukul-pukul sampai saya bahwa waduh Razzle City senang gimana ya itu buat Bung Ely menangis ya langsung saya nangis terus akan nonton film itu saya pasti air mata keluar terus itu filmnya itu semoga film ini akan sudah berjalan yang baik untuk bagi semua masyarakat Indonesia pasti nonton saya yang terbaik amin amin tayang 21 Maret dan kebetulan mungkin sudah tayang pada saat ini tayang di prime video ya di prime video jangan lupa kalian lihat dan saksikan langsung perjalanan luar biasa suka duka jatuh bangun hubungan yang kuat sekali antara seorang ibu dan anak nih kultur kita banget untuk mengantarkan seorang anak yang tidak bisa membaca telinganya juga bermasalah sekolah juga tidak sekolah cuma lengkap ikan tapi bisa menjadi 12 kali juara dunia di Indonesia ada 6 episode baiklah saya akan memberikan keputusan untuk Denny Sumargo apakah Denny Sumargo bersalah atau tidak Bung Ely sudah sampai datang ke studio menceritakan bahwa ini adalah hanya promo series Elias Bikal ya tapi bagaimana dengan lahan warga yang ngadepon pisang di atas iya kan udah jelas saya udah kasih bukti ya ini tadi kan yang mulia baik 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 ini security baru tadi ini tadi ini hei 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 Bung Ely bisa telon tonjok tiga orang ampun 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 kiri loh baiklah Denny Sumargo saya nyatakan kamu dalam kasus perusahaan atlet Arogan eh bekas kamu yang ketinggalan oh gitu ya iya sama ini baju kamu juga ketinggalan baju kau bilang kau pulang ke rumah rumah siapa kau pulang iya kau bilang kau udah nggak gitu-gitu lagi Pak Boris berarti rebananya ibu kemarin ketundalan eh kamu mau kemana-mana udah siapa siapa nggak tahu aku nggak tahu setelah sama bukan yang ini kamu siapa nggak tahu beneran aku harus kasih tahu sekarang enggak ngak-ngak hancar kali pun enggak enggak hei coba dengan depan nama kamu siap ya Pak sih ya namanya Natasha nggak jadi Drog Drog udah terus aja sedangnya makasih ya 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 makasih Baiklah, Dewan Sumargo. Nah ini game kreatif, framing ya terus. Kita akan ke tempat aja. Kita akan keputusan aja ya. Denny Sumargo, kamu saya nyatakan. Tidak bersalah.